Intro Nah selamat pagi nih cekan Akhirnya balik lagi bersama disini Setelah kemarin kita udah selamatkan Board up sisa di kelima 8,5 Atau 150 cc Di tempatnya mas Rindra ini cekan Nah kalo misalkan kalian melihat Gimana proses dari awal Pembongkaran kemudian Sampai akhir pemasangan hingga Riannya kemudian suaranya Langsung aja kalian lihat di video Sebelumnya nih cekan Nah kalian langsung lihat aja link di atas sana Supaya kalian tau gimana proses si sabi Ketika board up ke 5,5 cekan Nah untuk video kali ini Atau konten kali ini Sesuai janjiku kemarin di akhir video board up Kemarin kalo misalkan setelah Board up itu kan si sabi jognya udah bolong Udah dikerowak supaya Dondraftnya naik ke atas Nah kemarin itu aku janji kalo misalkan Di next konten atau yang bisa disebut Konten kali ini itu bakalan kita pasang Nah bentar aku ambilin barangnya Dan untuk konten akrilik ini ada 2 barang yang bakalan kita pasang di motornya si sabi Nah ini untuk akriliknya Nanti kita bakalan review bagaimana model akrilik yang aku beli ini Kemudian ketebalannya berapa milih Kan macam-macam jay kan nanti kita review dan unboxing bersama-sama Karena untuk ketebalan si akrilik ini berbeda-beda Yang pertama kemudian lobangnya Di area sini untuk Hisapan atau nafasnya si Dondraftnya itu juga berbeda-beda Nanti aku bakalan review Plus ada 1 barang lagi Nah ada 1 barang lagi Ini adalah lampu Nah lampunya itu nanti supaya kalo misalkan malem Itu ada penerangan di area atas Untuk menerangi si Dondraftnya Yang pertama kedua mungkin di area bawah kaki Nah di kaki si sabi mungkin Supaya ketika jalan di apa ya Di motor itu bawahnya nyentrong ke aspal Nah itu kan kece parah cuy kan Nah nanti aku bakalan review lampu yang bakalan aku pasang itu seperti apa Dan lampu ini kebetulan lagi viral-viralnya di anak-anak sekarang sih Di tiktok itu viral-viralnya Makanya aku beli ini Dan langsung aja sih kita review mengenai 2 barang yang bakalan kita pasang di motor si sabi Tanpa perlama langsung aja kita review dan unboxing untuk barangnya cuy Nah oke cuy kan Sekarang kita udah sama si 2 barangnya Bakalan kita review dan unboxing bersama-sama nih cuy kan Mungkin aku bakalan review dulu untuk si barang kecil dulu Baru kita yang besar dulu cuy kan Supaya gampang kita pinggirin dulu untuk akriliknya Dan langsung aja kita review terkait dengan lampunya ini cuy kan Dan ini dia untuk lampunya cuy kan Nah ini pasti bakalan kalian tau semua lah cuy kan Ini ada tulisannya ada led Nah ini untuk aku belinya itu belinya warna putih untuk lampunya Dan disini aku belinya itu 2 buah cuy kan Nah ini 1 dan ini 2 Nah ini cuy Sama-sama di warna putih Nih bentar Nah sama-sama di warna putih white nya tuh Langsung aja kita buka Nah ini dia cuy kan Untuk lampunya Nah di dalam sini udah kosong Terusnya di dalam sini kita dikasih lampunya plus sama Ini casasannya cuy kan Nah ini casasannya di type C Nah ini type C gak keliatan cuy Yang penting type C Terus kemudian disini kita juga diberikan magnet Nah ini cuy kan Magnet untuk nempel disini Uh langsung nyala Kepencet tangan cuy kan Nah ini layar sentuh cuy Yang kata-katanya tuh Di tiktok itu lampu magnet layar sentuh Nah jadi aku penasaran Jadi aku beli Ternyata barangnya-barangnya kecil gini cuy kan Dan ini untuk kapasitas baterainya Ini gak tau Untuk baterainya ini Dia kuat berapa lama Aku juga belum ngetes Yang jelas dia layar sentuh Tuh layar sentuh cuy Tuh Terus ini ada magnet Untuk di area sini Yang ini tuh untuk sini Yang ini untuk di motor kalian Jadi gitu cuy kan Tuh Kayak gitu aja Sekarang kita lanjut di area Akriliknya cuy kan Nah ini dia cuy kan Yang besar sendiri Tuh Seperti kapal ya cuy ya Besar sendiri Nah oke Ini mungkin aku buka dulu Untuk supaya lebih cepet Karena ini Dibungkusnya sangat rapat banget cuy kan Bentar aku buka dulu Untuk plastiknya Nah oke cuy kan Disini aku udah buka Untuk dari segi Kardus dan bubble wrapnya Ini lama banget cuy Aku bukanya Karena dia itu Si Tukunya Bungkusnya itu sangat-sangat rapi Dan apa ya Banyak banget kardusnya Di area belakang Supaya aman Itu bagus banget Aku akuin jempol Dan langsung aja kita buka Seperti apa Model akrilik Yang aku pesan ini cuy kan Jadi langsung aja kita buka Aku juga penasaran Uh sorry Sorry Akriliknya kebentur Dan ini dia untuk Akriliknya cuy kan Nah Ini dia untuk model yang Akrilik aku pesan Dan ini untuk Bolong-bolong Atau hisapan Dari down roughnya cuy kan Bolong-bolongnya Seperti ini Karena memang setiap Setiap toko itu Ngejual akriliknya Berbeda-beda Ada yang seperti Bolongannya gini Ada yang lebih besar Segini 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 Ada yang tertutup Full itu juga ada cuy kan Nah ini aku belinya Dari Miapu Gerits Nah ini cuy kan Ini mungkin kalian Di online sana Atau di toko oran Pasti tau lah Miapu Gerits itu Seperti apa tokonya cuy kan Pokoknya ini aku belinya Di online nya Nama tokonya adalah Miapu Gerits Nah ini Kita buka dulu Untuk Apa ya Ini namanya plastik gitu Untuk menjaga Biar gak beret Ini bagus sih Untuk dokonya Dia sampai Apa ya Sampai menyediakan Untuk kayak wrapnya gini Plastik wrap Supaya Dia gak beret Nah ini cuy kan Bentar aku Copot-copot dulu Ini dia cuy kan Nah Untuk kedepalannya Udah keliatan parah Dari sini tebal banget Kita langsung aja Lihat dari pinggirnya sini Tuh bisa gak ya Tuh Sangat-sangat tebal Dan ini aku pesennya Adalah 5mm Coo ya kan Tuh Tebal parah Ini adalah standart Dari Miapu Gerits Yang mana dia tidak ada pilihan Mau 3mm Atau 5mm Yang dimana Semuanya Miapu Gerits Ini pake 5mm Semua Nah yang mana Kalo pake 5mm Semua ini Dijamin bakalan Awet Karena ketebalannya Ini sangat tebal Dan ini cukup Lumayan berat Untuk Dari segi akrilik Ya gak berat-berat aman Tapi Kalo dirasa Pake satu tangan ini Udah kerasa berat Karena dia 5mm Tuh Akriliknya Dan ini sangat-sangat Kuat sih Coo ya kan Nah Untuk detailnya dulu Ini dari segi Bautnya Ini gak ada yang Cacat Ini bagus Pol Ini kemudian Lekuk-lekukannya Juga bagus Lekuk-lekukannya Seret Ini bagus semua Tuh Gak ada cacatnya Nih Gak ada cacatnya sama sekali Dari Miapu Ini gak di endorse Ini aku beli sendiri Ini saran dari temenku Cucu ya kan Nah ini Dari area bawah Ini gak ada Kayak Yang apa ya Gak ada yang cacat lah Ini mungkin sedikit kotor Sama retak dikit Tapi gak apa-apa Tapi retaknya gak parah sih Ya gak parah Karena dia tebel Nih Terus kemudian Dari Bolong-bolongannya Sirkulasinya Juga bagus Tuh Gak ada yang cacat Dari tengah ini Juga list tengahnya Dia gak ada yang Apa ya Retak atau gimana Ini cuman kotor aja Karena kena tanganku Mungkin ini Aku lap dulu Pakai Pembersih Biar makin kece Kayak gitu aja sih Cuy kan Dan Langsung aja Kita pasang Akriliknya Sama fitting Lampunya Di kotor Sabiku Cuy Oke Cuy kan Disini kita udah sampai di luar Dan langsung aja Ini kebetulan di malam hari Ini udah malam Plus aku tadi Udah fitting Mengenai lampu Yang ditempel Di jok itu Cuy kan Nah bentar Ini kalian aku Bakalan pasang Si akriliknya Dan kita buka aja Langsung Si bagian Daerah joknya Nah ini dia Cuy kan Nah Untuk bagian Lampunya Ini aku udah fitting Tadi Udah Apa ya Aku pas-pasin juga Mengenai Perlampuannya Yang pertama Ada di sebelah sini Nah ya Ini tuh deket Sama di area Total body Sama satunya Di area sini Cuy kan Nah Gini Cuy kan Bede Ya walaupun Agak-agak apa ya Agak-agak Keterangan Tapi gak apa-apa sih Cuy kan Ini Aku memang Gincernya Memang seperti ini Cuy Modelannya Cuy kan Nah Ini kalau misalkan Di malam hari Pasti keren parah Cuy kan Nah ini apalagi ditutup Dan langsung aja Kita lihat dari bawah Bede Langsung Kelihatan parah Cuy kan Untuk si area Si Dondraftnya Nah Coba dari sini Cuy kan Tuh Kalau dari sini tuh Keren parah Cuy kan Jadi kelihatan Dondraftnya Naik gitu Walaupun dia lampu tempel Tapi menurutku Ini udah terang parah Cuy kan Untuk Segi dari Keterangannya sih Untuk dari segi Keterangannya udah terang banget Cuman sayangnya Si jognya ini Cuy kan Yang masih jelek Mungkin bakalan aku chat Atau bakalan nanti Ya lihat ke depannya lah Gimana nanti Jog ini Nasibnya ke depannya Seperti apa Cuy kan Jadi langsung aja Kita pasang juga Terkait Akriliknya Cuy kan Nah Untuk akriliknya Kita tinggal pasang aja Karena ini Plug and play Tuh Tinggal gini aja Bodoh Keren parah sih Cuy kan Nanti ini bisa Pake buat barang Sama nanti mungkin Dikasih Stiker-stiker Biar apa ya Nggak kosong polosan Gini Cuy kan Biar nggak terlalu polos Nanti kalau misalkan kasih stiker Ada variasinya gitu Cuy Lebih bagus Bodoh Dan ini kemungkinan Aku nggak bakalan Aku baut Karena nanti Biar bisa dicepot pasang Untuk si area Akriliknya Nah ini Cuy Kalau misalnya Udah dibaut kanan kiri Ya Nggak bisa ngapa-ngapain Cuy kan Kembali Kita lihat Bodoh Tuh Walaupun ini Ketutupan sama box filter Mungkin ke depannya Nggak tau Tetap bakalan aku pasang Atau nggak Nanti kita lihat ke depan juga Yang jelas ini Udah kelihatan parah Kalau misalkan Ini don't rough Cuy kan Tuh Mungkin aku fitting kembali Supaya Terangnya tuh maksimal Gimana pasnya Nanti aku bakalan fitting kembali Cuy kan Jadi mungkin gitu aja Video kali ini Kita lanjut Di video Penutupannya Kira-kira aku abisnya berapa Untuk beli akrilik Sama beli lampunya Cuy kan Oke Langsung aja kita lanjut Di video berikutnya Cuy Nah oke Cuy Akhirnya balik-balik bersama Di sini Setelah tadi malam Kita udah semuatkan Pemasangan akrilik Plus lampu bawahnya Cuy kan Nah bisa kalian lihat di video Kalau misalkan itu udah dipasang akrilik Plus sama lampu itu Baru-baru kece parah Dan apa ya Bagus banget Karena kan akrilik kan bening Kemudian ditaruhin lampu kanan kiri Ada don't roughnya Beuh itu keren parah Menambah damage Cuy kan Nah kalau menurutku itu Lampunya sih masih kurang terang Nah itu keterangnya itu juga gak tau Aku berapa menit Untuk lampu tempelnya Yang jelas Aku belum coba Sampai lama Cuy kan Nah semoga aja Kalau misalkan aku pake malam Itu bertahan sampai 3 jam Atau 4 jam Itu wah itu keren Parah sih Cuy kan Si akriliknya ini Udah aku pasangin stiker Cuy kan Dan hasilnya seperti ini Nah kayak gitu Cuy Aku udah pasang stiker-stiker gitu Biar gak terlalu kosong aja Walaupun kosong itu juga bagus Kalau di malam hari Cuman kalau menurutku kosong kanan Jadi itu juga kurang bagus sih Cuy kan Jadi aku tempel-tempel Untuk si stiker Di akriliknya Nah Untuk harganya sendiri Aku beli akriliknya Di Mia Pugirits Dengan harga Rp145.000 Dan untuk lampu tempelnya 2 itu Rp40.000 Jadi satuannya itu Rp20.000 Jadi totalnya adalah Rp185.000 Yang mana menambah ganteng Di bagian jok Atau bagasi kalian Cuy kan Jadi kalau misalkan Kalian mau beli akrilik Aku saranin untuk Di 5mm Jangan di bawah 5mm Karena itu juga Berpengaruh dari Ketahanan akrilik kalian Kalau misalkan lebih tipis Pastinya juga Bisa pecah Atau bagaimana Jadi lebih baik Aku saranin di 5mm Karena dia tebal Plus kuat Oke Cuy ya kan Dan mungkin sekian sih Cuy ya kan Untuk video kali ini Mungkin di next video Bakalan aku update lagi Untuk si Saby Ada apalagi lah Nanti kalian tunggu aja Pokoknya masih banyak Dan barangnya disini tuh Si Saby udah aku siapin Cuy kan Banyak Jadi tinggal pasang Dan review unboxing Pasang itu terus Cuy ya kan Jadi kalian stay tune aja Dan jangan lupa Subscribe, like, komen Dan share ke temen kalian Supaya aku lebih semangat lagi Depannya Dan si Saby semakin Apa ya Semakin ganteng Dan semakin jelas Untuk konsepnya Oke mungkin sekian sih Cuy ya kan Untuk video kali ini Aku pamit undur diri Dan sampai jumpa Cuy Terima kasih Terima kasih.